Jadi sudah terlihat garisnya lurus, tidak putus-putus artinya Bapak harus ada di sebelah kiri, sebelah kanan milik kendaraan lain Mantap Pak Mantap Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini jam 11.25 11.26 kita sudah di pos jaga perlintasan kereta api JPL 92 Kali ini dengan Pak Untung, petugas siap jaga Petugas siaga Ya, karena sebentar lagi Wijaya Kusuma akan melintas di perlintasan kereta api JPL 92 Dusun Lugjak, Desa Pengatikan Camatan Rogo Campi, Banyuwangi Kita menunggu detik-detiknya Terlihat Pak Untung sedang berkomunikasi dengan pos jaga perlintasan kereta api yang lain ya Kita menunggu detik-detiknya Sementara hari ini adalah hari Minggu ya Hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 Kandaan kendaraan terlintas tidak terlalu padat Terpantau tidak terlalu padat Yang melintas di pos JPL 92 ini Lancar, lancar, aman Hati-hati Pak, hati-hati Pak Waduh Jangan selap-selepak di perlintasan Pak Jalannya sempit Kereta api masih berada di stasiun Rogo Campi ya, belum lepas ya Belum lepas dari stasiun Rogo Campi Kita menunggu detik-detiknya ya Sebentar lagi sudah tidak lama lagi Palang pintu akan segera ditutup Ya inilah keadaan kendaraan di pos jaga perlintasan JPL 92 Terpantau sepi ya karena ini hari Minggu ya hari libur Jadi tidak terlalu ada kepadatan yang cukup berarti Kendaraan tidak terlalu padat Dan terlihat petugas sedang mengatur lalu lintas Karena sebentar lagi kereta api Wijaya Kusuma dari arah Banyuwangi Mau menuju ke Surabaya akan segera melintas di pos JPL 92 Ya inilah detik-detiknya Palang pintu tertutup Nah, alarm sudah dibunyikan Dan semua kendaraan harus berhenti ya Stop Pak, stop 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 Pak Ya, stop Stop Pak ya, stop Ya, ini Ayo Pak, masuk jalur kiri Pak Ini dua arah Pak Kiri Pak Kiri ya Jalur kanan jangan diisi Pak Jalur kanan jangan diisi Pak Kiri Pak Ya, kiri, kiri, kiri Jalur kanan milik kendaraan lain Yuk, beno masuk Beno masuk konten sampean Sampean masuk konten Masuk Masalah kuno ruwet Ini gawe konten Pak Oke, oke Kita berada di perlintasan JPL 92 Pak Dusun Lugjak Desa Pengatigan Ya, memang orang sekarang senangannya ruwet Pak Oke, sebelah kiri Pak Ya, sebelah kiri Ya, jalur kanan sebelah kanan Sesuai dengan undang-undang Lalu lintas Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Pak Ya, jadi keselamatan lalu lintas itu terdiri dari Bagaimana kita menaati peraturan lalu lintas di jalan raya Disini marka jalannya Pak Tidak putus-putus Pak Jadi udah terlihat garisnya lurus Tidak putus-putus Artinya Bapak harus ada di sebelah kiri Sebelah kanan milik kendaraan lain Mantap Pak Mantap Iya Nanti kalau kendaraan ini Palang pintu dibuka Pak Sana dibuka Sampai ada di kanan semua penuh Masuk Sampai gancet Pak Di tengah sana Iya kan Oke Pak Jangan masuk ke kanan Pak Ke kiri Pak Ya Ke kiri Pak ya Karena jalur sebelah kanan ini milik kendaraan lain Karena ini dua arah Undang-undang nomor 29 Pak Tahun 2020 Eh nomor 22 tahun 2029 Iya Ya selamat datang Kereta api Pijaya Kusuma Mas sebelah kiri mas Jalurnya mas Jangan sebelah kanan mas Oke disana Jelas ya garisnya tidak putus-putus Lurus Terus berarti Tidak boleh masuk ke kanan Begitu Semua Peraturan Rambu-rambu Dibuat Untuk Keamanan Untuk Keselamatan Lalu lintas Sirinenya tidak bunyi Pak Alarmnya tidak bunyi Tidak bunyi Ya nanti mudah-mudahan Ini dari bahan Biar dilihat Petugas yang Bertugas Selamat datang Kereta api Dari Wijaya Kusuma Dari Surabaya Mau menuju ke Banyuang Eh dari Banyuang Mau menuju ke Surabaya Oke Bapak-bapak Tetap Jaga Ketertibaan Lalu lintas Keamanan Demi keselamatan Kita bersama Jalur sebelah kiri Dipenuhi Kanan Pohon Dikosongkan Karena jalur Sebelah kanan Milik Kendaraan Lain Oh Ya demi Keselamatan Pak Marilah Mulai sekarang Kita jaga Pak Ya oke Selamat datang Selamat datang Kereta api Wijaya Kusuma Di perlintasan JPL 92 Ya sebentar lagi Palang dibuka Pak Hati-hati Masuknya ke kiri Pak Ke kiri Pak Hati-hati Pak Ke kiri dua arah Jalurnya Satu-satu aja Mas Masuknya Mas Satu-satu Mas Biar tidak Bertemu dengan Kendaraan dari arah lain Pelan-pelan ya Pelan-pelan Ramai sekali Hari ini kendaraannya Pelan-pelan Ya Pelan-pelan Pak Maksudnya Sebelah kiri Pak ya Sebelah kiri Mas Sebelah kiri Mas Jangan selap-selip Hati-hati Mak Hati-hati Mak Hati-hati Mak Wesi atos Mak Wesi atos Mak Hati-hati Mak Pelan-pelan Mak Hati-hati Wesi atos Mak Oke Oke Kendaraan sementara Yang dari arah Utara dihentikan ya Karena kendaraan dari arah Selatan masuk Kita Masuknya di perlintasan Jepel 92 ini Gantian ya Karena jalannya sempit gitu guys ya Oke Kita masih melihat Antrian yang cukup panjang ya Kita lihat ya Sebelah Selatan Lumayan panjang Ya Oke Oke Kendaraan roda empat Truck Elf Silahkan masuk Jalur pelan-pelan Pak Pelan-pelan Pak Iya Mbak E Jangan terlalu dekat Dengan kendaraan roda empat Mbak E Pelan-pelan aja Gak usah Salam selip Mbak E Jangan salam selip Mbak E ya Sabar Mbak E Halo Mbak E Halo Halo Pelan-pelan Cukup padat kendaraan hari ini Dan Cukup lumayan ya Walaupun ini hari minggu Weh Jangan ngebut Pak Jangan ngebut Mas Pelan-pelan Mas Di perlintasan Mas Tuh kan Tuh kan Ada kendaraan lain masuk Jalurnya dua arah Mas Kiri-kiri Kiri ya Jangan masuk ke kanan Itu marka jalannya Tidak putus-putus ya Lurus Artinya tidak boleh masuk Ya Pelan-pelan Pelan-pelan Pak E Pelan-pelan Pak E Ya pelan-pelan Pelan-pelan Anda masuk di perlintasan JPL 992 Yang jalannya sempit ya Untuk itu Mobil Ataupun kendaraan Bermotor Harap mengurangi Kecepatannya Karena berbahaya Jalannya juga Jeglong-jeglong ya Ayo Ayo Jalannya sempit Jalannya sempit Jalannya sempit Oke oke Jalannya sempit ya Pelan-pelan Ya kurangi kecepatan Kurangi cepatan Oke guys Akhirnya kita cukup ya Sampai disini Pertemuan kita di JPL 92 Hari Minggu 2 Juni Tahun 2024 Yang baru saja Yang baru saja Menemukan channel saya Mohon bantuan subscribe-nya ya Mohon bantuan subscribe-nya Like, comment, and share Dan kita akhiri Pertemuan kita kali ini Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pelan-pelan mas Pelan-pelan mas Jalannya jeglong Pelan-pelan Jalannya jeglong Pelan-pelan Jalannya jeglong Pelan-pelan